Kalo Beller kebanyakan mabok, jadi orang gak ngerti maksudnya orang gitu loh ya Kok kamu belum bobo tentang kembang? Kalo aku sih memang bobo Fanface-nya Beller kali ya, yang mengkejat gue ya Gue gak pernah mau tau urusan orang loh Lucu, kalo gue... Setelah kemarin sempat meluapkan kekecewaannya terhadap Lesti karena mencabut laporannya terhadap Bilar Kini Dewi Persik diserang Fan Leslar Tak sedikit yang setuju atas sikap Lesti yang ingin kembali rujuk Namun banyak juga yang menyayangkan termasuk dari beberapa artis yaitu salah satunya Dewi Persik Sikap yang diambil Lesti dengan memaafkan Rizky Bilar tak lain hanya untuk demi anak Namun perlu dicatat juga, 10 kali KDRT dalam setahun itu perlu dipertimbangkan Dan berikut klarifikasi Dewi Persik atas ucapannya yang sudah tidak respek terhadap Lesti Gak usah dong, itu kan cowok ya, parfum cowok ya Iya sayang Kok kamu belum bobo kentang kembang? Kalo aku sih memang bobo-nya nanti Karena aku baru sampe Aku baru sampe abis Aduh jangan ngomongin orang ini deh say Nanti kayak yang di berita-berita itu deh Orang pada ngasal ngetekin gue Terus udah gitu pada ngatain Ngatain emangnya 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 si Emangnya si Dede Lesti tuh emangnya Kayak Dewi Persik yang doyan kawin Sorry ya, gue mau kasih tau tuh sama perempuan-perempuan yang ngatain gue Ya Kalo gue Kan lu tanya Kalo gue ditonjok, dibanting, dicekik Gue jawab nih Gue pasti cerai Gue gak pernah ngomong Gue gak pernah ngomong Dede Lesti loh ya Tapi orang menanyakan sama gue Dan mereka ngetek gue Gitu loh Mereka ngetek gue Karena sebagian potongan live gue Itu dipotong sama orang yang gak bertanggung jawab Sama media yang gak bertanggung jawab gitu Jadi mesti kalian tau bahwa aku punya prinsip sendiri Dalam hidup gue Ya Jadi kalo misalkan lu Bicara Nih buat perempuan nih Yang ngetek-ngetek gue nih Yang di Apa sih Ditek-tek akun Yang ditek pake baju pink Tiba-tiba ada yang merong-merong sama gue Ya Ini gue kasih tau ya Bahwa Gue punya prinsip dalam hidup gue Jadi ketika orang itu marah Sama gue Atas dasar apa lu marah sama gue Hah Atas dasar apa gue mau tanya Sorry say Gue punya hidup juga Gue punya hidup sendiri Jadi kalo misalkan pun gue mau cerai 3 kali 10 kali Yang penting hidup gue bahagia Dan gue gak ditonjokin sama laki Itu ya Jadi jangan samain dong Sama aja Gue gak pernah maksa Lesti untuk jadi gue Gue sebagai perempuan Cuma menanggapi mengenai KDRT Karena gue juga selebritas Jadi ketika gue ditanya sama temen-temen wartawan Mengenai KDRT Gue jawab secara universal Bukan atas nama satu orang Sorry Karena gue pernah berumah tangga gitu Jadi itu yang mesti Yang mesti para perempuan-perempuan juga cerdas gitu Fan-fasenya Belair kali ya Yang Yang Mengkejat gue ya Gue gak pernah mau tau urusan orang loh Gitu loh Jadi jangan samain Lucu aja tiba-tiba ngatain-ngatain gue Hei Gue gak ada ikut campur Dari dulu gue gak pernah ikut campur urusan orang Tapi ketika Ada wartawan Masuk ke live gue Dan mereka menanyakan tentang Tentang rumah tangga Yang KDRT Itu berarti universal Bukan satu orang Gitu loh Tumbain live IG Dari tadi ada centeng-centeng Pada Perempuan-perempuan yang di private Itu tiba-tiba pada nyerang gue Pada nyerang gue Gitu loh Padahal gue gak kenal sama orang itu Jadi Jadi tolong kalian juga Temen-temen Harus bisa Mengfilter Media-media yang mengadu domba Dan media-media yang apa adanya Gue tidak pernah mengatur Yang namanya rumah tangga orang Mereka masing-masing Tapi ketika saya Ditanya Sama orang Bagaimana Mengenai KDRT Ya saya akan jawab Gitu Sayang Bosen Gue bahas-bahas Mengenai seperti itu Lucu Orangnya udah Lagi Ayang-ayangan Hai Arul Ramadiyah Mamiku istirahat Aku baru nyampe Kok kamu belum istirahat Gemoy Ini aku pake baby oil Aku kalo bersihin muka Aku selalu pake baby oil Halo Timor Leste Nih aku pake ini Skincarenya aku pake Serum punyaku sendiri Namanya Dewi Persik Shining Jadi lucu aja ya Itu kayaknya Baser ya Jadi kalo misalkan Banyak komenan-komenan Yang gak penting Apalagi sampai di Aduh Udah lah ya Cuman aku mau kasih tau Sejak kapan Dewi Persik suka ngurusin orang Sekali lagi Sebelum Leste itu lahir Dewi Persik itu Sudah jadi langganan Wartawan Jadi ketika Wartawan itu Menanyakan kepada saya Bagaimana Tentang KDRT Dalam rumah tangga Saya berhak Untuk menjawab Dan Saya selalu menghargai Keputusan setiap orang Jadi bukan hanya Satu orang Jangan GR Lu fans-fans beler Ya Gue gak pernah Yang namanya Mau tau Ikut campur urusan orang Tapi gue itu Selebritas langganan Wartawan Jadi kalo kalian tanya Sebelum Leste itu lahir Gue sudah langganan Wartawan Wartawan tuh Mesti tanya sama gue Tapi gue gak pernah Mau sebutin nama orang Tapi ketika gue Berbicara Itu pasti universal Karena gue pernah Mengalami rumah tangga Nah ketika gue ditanya Kalo Mami DP bagaimana Kalo Mami DP dipukul Kalo Mami DP dibanting Kalo Mami DP dicekek Ya gue sih Sebagai perempuan Gue gak mau ya Mendingan gue jadi janda Ya Jadi Jadi gak usah salah paham Jadi jangan kebanyakan beler Kalo beler gimana Kalo beler Kalo beler kebanyakan mabok Jadi orang gak ngerti Maksudnya orang gitu loh ya Perasaan kalo perempuan Woman superwoman Itu pasti Pasti akan mendukung kita loh ya Sebagai perempuan Karena perempuan tuh Berhak untuk bahagia Bukan hanya anak Anak suatu saat juga Akan mengerti kok Aku bosen say Bicara tentang hal-hal itu Karena Gak ada kepentingan Dewi Persik itu Membicarakan mereka Sorry gitu loh Tapi Dewi Persik itu Ditanya sama wartawan Dewi Persik itu artis say Gitu loh ya Bukan saya ikut campur Dan saya tuh bicara juga Universal Mana yang pun mama sayang Jadi bukan asal bicara Gitu loh Dan gue punya prinsip Gitu Ketika artis itu ditanya Ya gue Jawaban gue Bukan berarti Gue buat Satu orang Jawaban gue Buat universal Gue gak pernah Kalo dibilang kecewa gak Ya pasti kecewa Karena kenapa lapor Kalo lu bakalan cabut Gitu loh Maksudnya dalam KDRT ya Karena KDRT itu Tidak dibenarkan Dalam rumah tangga manapun Jadi bukan berarti Gue ikut campur Sorry ya Sorry Gue harus kasih tau lagi KDRT itu Bukan berarti Orang itu Ikut campur Dalam rumah tangga Orang tersebut Tapi melainkan KDRT itu Adalah masalah bersama Ingat itu Jadi kudu pinter Matanya kenapa Ini matanya Kalo aku pake Eliner Atau Itu selalu Apa namanya Kalo pake Eliner Itu dibersihin tuh Kayak gini Sayang merah Aku dari pagi Soalnya abis jalan-jalan Nah nih Bisa aku bersihin Pake BB oil Terima kasih telah menonton Terima kasih.